Di video kali ini, aku mau bahas tutorial cara untuk mengubah jadwal kereta api, khususnya kereta api intercity atau tiket kereta api jarak jauh. Terima kasih telah menonton! Karena di channel ini, aku akan kasih kalian tutorial-tutorial tentang tiket kereta api yang menarik, khususnya cara memberi tiket kereta api yang murah, tiket kereta api yang gratis, ataupun tiket kereta api yang perumuk. Makanya kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dari aku yang selanjutnya ya, teman-teman. Di video kali ini, aku mau bahas tutorial cara untuk mengubah jadwal kereta api, khususnya kereta api intercity atau tiket kereta api jarak jauh. Tiket kereta api jarak jauh, tiketnya berbeda dengan tiket kereta api lokal. Untuk cara penukaran tiket kereta api jarak jauh, itu juga berbeda dengan cara menukarkan atau mereschedule tiket kereta api lokal. Bagi kamu yang masih bingung cara untuk menukarkan tiket kereta api lokal, atau yang belum tahu cara menukar tiket kereta api lokal, itu kamu bisa klik di video yang sebelumnya, ada di link di atas ini atau ini. Nah, untuk menukarkan tiket kereta api jarak jauh atau intercity, itu bisa melalui dua cara. Cara yang pertama adalah melalui lokal station, dan cara yang kedua adalah melalui aplikasi yang bernama KAI Akses. Nah, bagi kamu yang belum tahu atau belum familiar nih, untuk menukarkan tiket kereta api jarak jauh melalui KAI Akses. Jadi, KAI Akses adalah aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia, dalamnya berisi fitur-fitur menarik yang tidak terdapat di aplikasi eksternal lainnya. Fitur-fitur menarik ini di dalam KAI Akses tidak terdapat di aplikasi lainnya, contohnya adalah yang pertama itu reschedule atau penukaran tiket kereta api intercity, kemudian yang kedua adalah pembelian tiket kereta api lokal, dan yang ketiga adalah elektronik berlipas. Bagi kamu yang menanya, gimana sih cara penukaran tiket kereta api melalui aplikasi eksternal, contohnya Traveloka. Jadi, aku mau bahas untuk pembelian tiket kereta api intercity melalui Traveloka, bagi bagi.com, tiket.com, dan lain-lain yang channel eksternal itu, itu sebenarnya tidak memiliki fitur untuk penukaran tiketnya. Jadi, reschedule tiket kereta api intercity melalui aplikasi, tetap dilayani melalui aplikasi KAI Akses. Dan, jika kamu sudah terlanjur membeli tiket melalui channel eksternal yang sudah aku sebutkan tadi, masih bisa menukarkan tiketnya melalui KAI Akses dengan cara memasukkan kode booking atau memasukkan kode pemasanan kalian ke dalam KAI Akses kalian, ya teman-teman. Jadi, harap identitas yang terdapat di kode booking dan identitas yang terdapat di dalam aplikasi, akun aplikasi KAI Akses kalian harus sama, ya teman-teman. Nah, untuk kata-kata yang pertama, aku mau bahas dari segi orangnya terlebih dahulu, ya. Jadi, ketika kalian sudah memiliki akun KAI Akses di HP atau gadget kalian, itu ketika penumpang pertamanya diisi oleh kalian sendiri, kalian langsung bisa menukarkan tiketnya melalui option yang terdapat di kode booking kalian, ya teman-teman. Tetapi, jika penumpang pertamanya itu bukan kalian, itu tidak bisa langsung menukarkan tiketnya melalui aplikasi ini. Jadi, misal penumpang pertamanya adik kalian, misalkan, itu tidak bisa langsung menukarkan tiketnya dari sini. Jadi, adik kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu untuk menukarkan tiketnya. Jadi, antara pemilik akun dan penumpang pertama itu harus sama. Harus orang yang sama, teman-teman. Nantinya, orangnya di sini, penumpang pertama dan pemilik akun harus sama, ya teman-teman. Misal kalian, bepergian dengan keluarga kalian 4 orang, dan penumpangnya berjumlah 4 orang, dan penumpang pertama itu adalah pemilik akun itu sendiri, kalian bisa langsung menukarkan 4 orang tersebut di aplikasi KAI Akses ini, ya teman-teman. Nah, yang kedua, aku mau bahas tentang harga penukaran tiketnya itu sendiri. Harga tiket penukaran kereta api jarak jauh sama dengan harga tiket penukaran tiket kereta api lokal. Misal, kalian sudah membeli tiket kereta api yang pertama, yang bernama kereta api Kahuripan, kalian naik dari stasiun Tulung Agung menuju stasiun Purwosari yang ada di Solo, yang harganya Rp80.000. Nah, ketika kalian ingin menukarkan tiket kereta api yang sama, tapi dalam hari yang berbeda, itu dikenakan harga sekitar 25%. Jadi, Rp80.000 dikali 25% dari harga tiket kereta api yang pertama. Finally, kalian nanti akan membayar biaya penukaran tiketnya sekitar 25%, yaitu Rp20.000 kepada Hidomaret atau kepada ATM yang ingin kalian membayarkan melalui channel apa. Kemudian ada yang tanya, bagaimana caranya kalau harga tiket kereta api yang kedua itu lebih mahal daripada harga tiket kereta api yang pertama. Misalkan, kalian membeli tiket kereta api yang pertama harganya Rp80.000. Kemudian, kalian ingin menukarkan dengan tiket kereta api yang kedua yang harganya jauh lebih mahal, misalkan harganya Rp150.000. Jika kalian nanti membayar tambahan biaya penukaran tiket sebesar 25% dari tiket kereta api yang pertama, yaitu Rp80.000 dikali 25% adalah Rp20.000 ditambah biaya kekurangan tiket kereta api yang kedua, yaitu Rp150.000 dikurangi dengan Rp80.000 menjadi Rp70.000. Jadi, Rp70.000 ditambah dengan Rp20.000, akhirnya kalian nanti akan membayar biaya penukaran tiket sekaligus biaya kekurangan tiket kereta api yang kedua sekitar Rp90.000. Kayak gitu ya. Ada kasus lain seperti, bagaimana kalau harga tiket kereta api yang pertama itu lebih mahal daripada tiket kereta api yang kedua, yang baru. Nah, misal kalian membeli tiket kereta api yang pertama harganya Rp100.000. Kemudian, kalian ingin menukarkan tiket kereta api yang kedua, itu harganya Rp50.000. Nah, nanti adalah biaya, kalian nanti akan membayar biaya penukaran tiket sebesar 25% dari harga kereta api yang pertama, Rp100.000 dikali 25%, yaitu Rp25.000. Dan kemudian harga tiket yang kedua Rp50.000. Jadi, kalian ketika nanti menukarkan, biaya 25% ini akan langsung diambilkan dari biaya tiket kereta api yang pertama, sekitar Rp25.000. Nah, karena tiket kereta api yang kedua ini jauh lebih murah daripada tiket kereta api yang pertama, akhirnya Rp100.000 dikurangi Rp25.000, dikurangi Rp50.000 lagi, hasilnya sekitar Rp25.000 itu sisa, dan sisa itu, itu tidak dikembalikan kepada pembeli tiket kereta api ya teman-teman. Jadi, hati-hati ketika kasusnya, tiket kereta api yang pertama, itu jauh lebih mahal daripada tiket kereta api yang kedua. Sisa, kalian menukarkan tiket, kalau kalian mendapatkan sisa, itu tidak akan dikembalikan kepada pembeli tiket ya teman-teman. Jadi, kalian perlu hati-hati di sini. Baca aturannya di penukaran tiket dengan seksama ya teman-teman, agar kalian nanti tidak mencari tiket kembalian sisa 25% itu tadi ya teman-teman. Nah, lanjut ke step yang ketiga, langsung ke prosedurnya ya teman-teman, di KAI Akses. Kenapa aku memilih di KAI Akses? Karena yang aku ceritakan tadi, KAI Akses memberikan banyak sekali kemudian untuk menukarkan tiket kereta api. Jadi, kita tidak perlu lagi pertiga stasiun untuk antri menukarkan tiket kereta api. Jadi, sekarang teknologinya terbanyak gila teman-teman. Jadi, kalian perlu tahu untuk tata cara menukarkan tiket kereta api secara-cara. Atas waktu untuk menukarkan tiket secara online adalah 24 jam sebelum keberangkatan kereta, dan tiket belum dicetak menjadi boarding pass. Nah, ketika kalian sudah mencetak menjadi boarding pass dan waktu sudah melebih 24 jam, misalkan waktu sudah 10 jam dari keberangkatan kereta, artinya kalian hanya bisa menukarkan tiket kereta api itu melalui loket stasiun. Jadi, kalian perlu pergi ke stasiun untuk menukarkan tiketnya. Artinya, tiket kereta api yang ditukarkan secara online sudah tidak berlaku lagi ya teman-teman. Langsung masuk kepada step yang pertama, yaitu kita buka dulu aplikasi KAI Akses. Kemudian, akunnya masuk kepada akun yang tiketnya ingin dirubah jadwal. Kemudian, memasukkan nomor email atau nomor telepon sesuai akun yang kita miliki. Setelah itu, memasukkan kata sandi yang kita punya. Kita tunggu sebentar untuk masuk akun kita. Kemudian, kita lihat tiket yang sudah kita bayarkan. Step selanjutnya, kita pergi ke bawah untuk menukarkan tiketnya. Pilih ubah jadwal, pilihan ubah jadwal yang ada di bawah itu. Kemudian, centang berapa penumpang yang ingin diubah jadwalnya. Kemudian, pilih stasiun asalnya seperti kita membeli tiket pada umumnya. Karena ini keretanya sama, aku memilih stasiun Tulung Agung. Kemudian, stasiun tujuannya yaitu Perwosari. Sesuai dengan tiket kereta yang sebelumnya. Tetapi, tanggalnya di sini aku buat berbeda. Kemudian, cari keretanya seperti membeli tiket pada umumnya. Aku memilih kereta api yang sama, yaitu pekereta api Kahuripan. Dari Tulung Agung menuju Perwosari. Kemudian, centang. Ini adalah syarat dan ketentuannya. Dibaca aja atau ini udah pernah aku jelasin pada video yang sebelumnya. Kemudian, klik ubah jadwal. Jangan lupa selanjutnya setujui ubah jadwal. Kita tekan ya. Mohon ditunggu sebentar. Kemudian, jangan lupa untuk mengganti tempat duduknya. Kalau kalian ingin mengganti tempat duduknya. Klik OK. Kemudian, ikuti step pada umumnya. Ketika kalian sudah memilih kursi, klik simpan. Seperti pada biasanya. Bayar sekarang harganya Rp20.000 melalui Indomaret. Atau sesuai yang kalian inginkan pembayarannya ya, teman-teman. Nah, batas waktunya itu sekitar 1 jam. Ketika kalian sudah berhasil menukarkan tiketnya melalui aplikasi. Batas waktu pembayaran untuk membayar biaya tambahan penukaran tiketnya. Itu diberi waktu sekitar 1 jam. Dan ketika kalian tidak membayar tiket kereta api yang di reschedule itu. Artinya, penggantian tiketnya itu tidak ada dia, teman-teman. Artinya, kalian membatalkan ubah jadwal tiket kereta api yang bersangkutan. Nah, untuk pembayarannya bisa melalui yang pertama transfer ATM. Yang kedua adalah link aja. Yang ketiga adalah bisa melalui Indomaret, Alphamart, atau Alphamart. Jadi, tadi aku menukarkan tiketnya melalui Alphamart. Nah, ketika sudah sampai Indomaret, jika Indomaretnya itu menediakan e-kios seperti ini, kita harus mengetik terlebih dahulu KAI Akses. Jenis transaksi KAI Akses dengan kode pembayarannya diketikan atau diinputkan di bagian e-kios itu. Kemudian, jangan lupa setelah menginputkan kode pembayaran, kita inputkan juga nomor telepon seperti yang tertera di dalam aplikasi KAI Akses. Kemudian, setelah diinputkan semuanya di situ, klik lanjut. Kemudian, kita tunggu sebentar. Kemudian, setelah itu akan muncul beberapa kode seperti itu. penumpangnya, nomor ID seperti itu, kita klik lanjut saja. Kemudian, kita bayar menggunakan kasir. Ini, Mas. KAI Akses? Yes. Tulung akum burwosari. Yeah. Muhammad Raufa Aci. Yes. Waku riku. This. selamat menikmati selamat menikmati kita buka dulu emailnya berupa pdf dokumen seperti ini yang berisi nama kode booking kemudian nomor identitas dan kereta api apa yang ingin kalian tumpangi nah ini berisikan informasi lengkap pembukingan atau pembayaran tiket kereta api kalian yang baru ya teman 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 tempat duduknya seperti apa kemudian setelah kalian menerima email kalian bisa klik semoga postingan ku ini bermanfaat untuk kalian ataupun teman teman kalian yang membutuhkan video ini jangan lupa like share comment dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang dan jangan lupa ikuti video video ku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax